Halo teman-teman petani yang gedangnya ingin segera cepat matang Pada pagi hari ini saya sudah berada di kebun ya teman-teman Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara mempercepat pisang supaya cepat masak Atau kalau di desa namanya ngimbu gedang Nah, di sini saya akan menggunakan bahan alami yaitu dari daun Singonjowo Dan tidak menggunakan bahan kimia seperti karbit Oke, untuk teman-teman yang penasaran bisa mengikuti video ini sampai akhir Nah, untuk peralatan yang bisa kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan arit Dan ini ada karung, ada kandi Dan tentunya daun Singonjowo Nah, ini dia pohonnya ya teman-teman Ini nanti kita ketok saja di sebelah sini Kita ambil daunnya Oke, langsung saja kita potong ya teman-teman Kita kepras Oke, mantap Satu lagi Kita kepras Oke, teman-teman Seperti ini daunnya ya teman-teman Ini daunnya warnanya hijau Ini seperti daun Kaliandra Dan sengon laut Atau albazia Tapi ini jenis sengon jawa Kalau sengon laut saya belum tahu apakah bisa untuk ngimbu Kalau biasanya di desa ini menggunakan sengon jawa seperti ini Oke, langkah selanjutnya Nah, kita rempeli seperti ini teman-teman Menggunakan tangan kosong Oke, kemudian kita masukkan ke dalam kandi Ini karena pisangnya ada di rumah ya teman-teman Ini nanti kita bawa pulang terlebih dahulu daunnya Oke, teman-teman Nah, ini merupakan cara alami Cara tradisional di desa ya teman-teman Kalau menggunakan karbit itu Biasanya pisangnya itu Menurut saya rasanya kurang enak Tapi kalau kita menggunakan bahan dari alam seperti ini Ini dijamin pisangnya rasanya enak Tapi kelemahannya ini membutuhkan waktu lama Mungkin bisa 3-5 hari Ini daunnya tadi ya teman-teman Kita bawa pulang Oke, teman-teman Sekarang saya sudah sampai di rumah Nah, ini dia pisangnya Ini pisang jenis Kepok Pisang kepok Kalau yang ini Ini pisang ambon Tapi ini Pohonnya rubuh sebelum pisangnya sudah mulai tua Tapi Ini juga saya akan imbu Semoga besok juga matang Oke, teman-teman Ini pisangnya Ini sudah saya ketok dari pohon kemarin ya Nah, ini langkah selanjutnya Kita lerep Kita pisahkan antara gagangnya ini Dengan pisangnya Ini harus hati-hati Supaya gedangnya tidak keplatok Terima kasih telah menonton 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 Oke, langkah selanjutnya Kita siapkan plastik ya teman-teman Kita gelar di sebelah sini Kemudian kita masukkan bawin Cengon-Jowonya tadi Kemudian kita tata-tata pisangnya Terima kasih telah menonton 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 Oke, setelah semuanya tertutup Ini harus kegap udara Supaya cepat matang Kita ikat menggunakan tali ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke, setelah terikat Nangkah selanjutnya Kita masukkan ke dalam kandi Kedalam karung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita simpan di tempat yang aman Nah, kita bisa tambahkan lagi karung Untuk menutupi Supaya lebih Panasnya lebih terjaga Kita tunggu sampai 3 hari Setelah itu nanti kita buka Oke, teman-teman Sampai segitu saja videonya Video Membukannya Besok saya akan upload di bagian yang kedua Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton